Kiprah Lionel Messi bersama Argentina di Piala Dunia 2022 diawali menghadapi negara Asia Arab Saudi. Sesuai jadwal, laga grup C ini berlangsung pada Selasa 22 November 2022, pukul 17 waktu Indonesia Barat di Lusail Stadium. Meski di atas kertas, tim Tenggo Argentina diunggulkan. Namun, Messi dan kawan-kawan perlu waspada. Pasalnya terlalu menganggap enteng lawan justru bisa jadi pemerang. Pelatih Argentina, Lionel Scaloni, pastinya menurunkan komposisi terbaik termasuk mega bintang mereka, Lionel Messi. Meski beberapa hari ini, Lapulga berlatih terpisah dengan reka-rekanya. Namun, Scaloni diperediksi tetap bakal mengandalkan perengkuh tujuh balontor ini. Sektor penjaga gawang, kiprah Aston Villa Emiliano Martinez, pastinya tetap jadi andalan. Ia nantinya bakal dikawal kombinasi back tua muda Nicolas Otamendi dan Lisandro Martinez. Keduanya pernah dijajal saat tujuh coba terakhir Argentina sebelum Piala Dunia 2022 melawan Uni Emirat Arab. Sementara dua sisi back sayap akan diisi oleh Nahuel Molina dan Nicolas Taclifico untuk melengkapi formasi empat back. Dua-duanya kuat dalam bertahan maupun penyerangan. Di sektor penah ada Dioliantro Paredes, Rodrigo De Paul, dan Alexis Max Alister. Dari tiga nama tersebut, De Paul pastinya bakal jadi sorotan. Pasalnya selain permainan keras yang selalu ia tunjukkan, ia juga bisa dikatakan bodyguard setia Lionel Messi. Bahkan baik di dalam maupun di luar lapangan, De Paul tantitinya berada di samping Lapuga saat membela Argentina. Bergeser ke lini serang, sekuat Argentina bisa dikatakan sangat mewah. Penyerangan mereka, bermain di klub-klub besar Eropa bahkan jadi goge terandalan. Seperti Lautaro Martinez di Inter Milan, Julian Alvarez, Manchester City, Angel Di Maria Juventus, Paolo Di Bala, Ais Roma, hingga Lionel Messi di PSG. Kendati demikian di tangan skauloni ego pemain Argentina melunak. Mereka layaknya telah terikat dalam satu tujuan yakni mengharumkan nama Argentina. Hal ini terbukti dari gelar Copa America yang berlengkuh tahun 2021 lalu. Bahkan bulan Juni kemarin, Argentina memenangkan dua lawan Italia yang otabenya juara Piala Eropa 2021 dalam turmamen bendukan UEFA dan funmebel yakni finalisima. Sementara Arab Saudi yang tidak diunggulkan bisa memanfaatkan status underdog guna membuat kejutan. Anas Ohef Reynolds harus bermain lepas dan tak terbebani dengan status Argentina. Main taktis simpel dan disiplin, hingga manfaatkan sekecil apapun ruang bisa jadi strategi guna menghempaskan tim Tenggo. Andai ini terjadi, kontestan lain grup C yakni Meksiko dan Polandia bakal ketar-ketir menghadapi Arab Saudi. Jangan lupa follow, like dan subscribe social media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton!